Kembali lagi bersama saya Aresa Putra dari PT. Samavitro Sebelumnya saya sudah membahas mengenai mesin laser cutting dengan brand GCC Kali ini saya akan menjelaskan sebuah produk yang spesial dari perusahaan kami Zune Swiss Cutting System Zune Swiss Cutting System adalah sebuah mesin digital cutting flatbed yang berasal dari negara Swiss Nama Zune sendiri diambil dari nama pembuat mesin pertama kali pada tahun 1984 yaitu Carl Zune Zune pada saat ini sudah diambil alih oleh kedua anaknya Jadi saat ini di handle oleh generasi kedua dari sang pencipta mesin ini Untuk varian mesin Zune yang saat ini yang sudah kita pasarkan adalah seri G3 dan S3 Dimana G3 memiliki ukuran yang lebih besar bisa memuat satu lembar triplex Satu lembar bahan ukuran besar 1,2 ke 2,4 sedangkan untuk S3 digunakan untuk bahan-bahan yang berukuran kecil Seperti paper A3 lalu bahan-bahan kain kecil kulit dan sebagainya Lalu ada segmentasi customer Begitu banyak customer yang bisa menggunakan produk ini Mulai dari print shop Lalu packaging Maupun itu soft atau hard packaging Lalu display dan signage Seperti membuat logo-logo di gedung Atau membuat rak-rak display di toko-toko atau di supermarket Lalu ada lagi segmentasi textile Untuk bahan-bahan kain dan fabric Selain itu juga ada lagi customer yang mengerjakan di bahan-bahan kulit Mereka menggunakan Zune untuk membuat pola potongan sepatu, tas, dan bahan-bahan fashion sebagainya Terakhir ada lagi customer yang menggunakan mesin ini Sebagai untuk memproses penantre material spesial Seperti carbon fiber Lalu ada juga yang menggunakan untuk masking Untuk pengecatan kendaraan, pesawat, dan sebagainya Lalu untuk material yang bisa dipotong oleh mesin ini Ada sangat banyak sekali material yang bisa dikerjakan di mesin ini Seperti kertas Stiker Kain Corrugated carton Corrugated plastik Kulit Lalu ada bahan-bahan digit seperti MDF Lalu ada acrylic Dan kain kita punya aluminium komposit Lalu apakah kelebihan yang kita dapatkan ketika kita menggunakan mesin Zune sebagai partner bisnis kita Pertama Dari segi desain, mesin ini memiliki desain yang user friendly Sehingga operator dimudahkan dalam pengoperasiannya Kedua Pilihan tooling yang diberikan oleh Zune cukup sangat banyak Sehingga bisa mengakomodir semua kebutuhan customer Sehingga mesin ini bisa memiliki segmentasi market yang cukup banyak Tiga Mesin ini memiliki clearance material yang cukup tinggi Sekitar 60 cm Sehingga bahan-bahan tebal tetap bisa diproses di mesin ini Keempat Mesin Zune memiliki banyak sekali varian ukuran Mulai dari yang terkecil 120 x 80 cm Sampai yang terbesar 320 x 320 cm Oke Setelah ini kita akan melihat demonstrasi Yang akan dibawakan oleh rekan saya Andika Oke Bapak Ibu sekalian Saat ini kita sedang Memulai proses cutting Produk yang kita buat pertama kali ini adalah packaging Yang dibuat dari bahan collugated Fluid E 1,5 mili Kurang lebih ketebalannya Packaging ini terdiri dari 3 bagian Yaitu bagian pembungkus luar Inner bagian dalam Serta padding sebagai bantalan Konsepnya adalah Packaging untuk Produk kosmetik Yang saat ini Bapak Ibu ulit adalah Proses creasing Key feature dari mesin Zune untuk creasing adalah Ketika creasing wheel melewati bahan Yang memiliki serat seperti collugated Kita bisa mengatur pressure nya Jadi ketika dia melawan arah serat Pressure yang diberikan oleh mesin akan lebih besar Ketimbang Saat creasing wheel melewati Serat yang searah Sehingga bisa memberikan hasil Creasing yang maksimal Dan untuk proses cutting nya Untuk bahan corrugated seperti ini Kita merekomendasikan Penggunaan tools Oscillating Dan untuk oscillating tools ini Di Zune kita punya 3 macam Ada IOT standar Lalu ada IOT 250 Seperti yang digunakan saat ini Satu lagi adalah POT POT adalah pneumatic oscillating tool Jadi Dia di drive menggunakan tekanan angin Sedangkan untuk IOT Dia hanya menggunakan motor listrik Nah ini bagian software yang kita gunakan adalah ZCC Zune cut center Analoginya adalah Kalau Bapak Ibu menggunakan mesin printer Software ini sebagai ripping software nya Jadi Di sini kita bisa Melakukan perubahan setting Cutting Creasing Mulai kedalaman Speed Dan sebagainya Sedangkan untuk yang satu ini adalah Product display Untuk produk kosmetik Jadi Kebanyakan customer kita Yang menggunakan mesin Zune Juga memproduksi Standing-standing display Atau table display Seperti ini Untuk keperluan di toko-toko Di minimarket Supermarket Atau di department store Dan seperti kita ketahui Market untuk display ini Masih sangat besar Sampai sekarang Sehingga Penggunaan mesin Zune ini Cukup menjanjikan Untuk Bapak Ibu Sehingga Tidak terpaku Hanya untuk cutting-cutting biasa saja Tapi bisa juga untuk display Untuk Pembuatan packaging Untuk pembuatan Aparel Dan lain-lainnya lagi Dan yang kita lihat Kali ini adalah Product display Dengan bahan Corrugated plastik Ada pun produk Standing display ini Banyak kita temui Di pusat-pusat perbelanjaan Toko-toko besar Seperti Giramedia Carrefour Shopping mall Dan beberapa Mini market Biasanya dipakai oleh Beberapa produsen Untuk mendisplay produk mereka Supaya terlihat menarik Product display Dari bahan Corrugated plastik ini Sangat digemari Di pasaran Karena Bahannya yang Sifatnya tahan air Sehingga Memiliki umur Yang lebih lama Dan lebih kuat Dibandingkan Corrugated Cardboard Oke Sekian Yang bisa kami Bagikan Informasi Mengenai Mesin Zune Apabila Bapak Ibu Tertarik Atau Ada pertanyaan Yang ingin ditanyakan Nanti bisa Ditanyakan Di sesi Q&A Dengan saya Dan Bapak Iman Sebagai product manager Atas perhatiannya Kami cakapkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih.